Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Eliwan Dan ya apa kabar kalian semua Dan ya by the way hari ini Selasa Hmm selasa kan bener hari ini hari selasa Dan ya hari ini aku mau main minecraft lagi Dan hari ini aku mau ada yang spesial Dan hari ini aku niatnya tuh mau collab Itu Kayak semacam challenge lah bikin rumah Bagus-bagusan bagus yang mana Aku mau collab sama bang one stop craft Tapi Tidak bisa mengirim videonya So jadi Hari ini kan Aku mau collab itu kan gak jadi Jadi videonya yang kemarin aku rekam Sekarang aku upload di channel aku dan videonya dia Dia upload di channel dia Jadi gak gabung jadi satu video gitu Dan ya langsung aja kita masuk ke videonya Challenge dan kalian bak harus nilai Bagus yang mana bikin rumahnya Rumahku atau rumahnya bang stop craft Dan ya by the way aku nob Dan kita main di kreatif ini Hanya sebatas challenge dan bikin rumah gitu Untuk mengisi waktu luangku Dan karena aku sedikit bosan dan gabut Dan ya langsung aja kita masuk ke dalam videonya Let's go Nah ya sekarang aku udah ada di dalam minecraftnya Dan sudah menemukan tempat yang strategis Buat membangun rumah Dan ya aku gak tau bang one stop Mau bikin rumah kayak gimana Tapi intinya aku mau bikin yang kayak begini Nah aku gak tau ini tempatnya bakal terlalu kecil atau enggak Jadi kita keser ke tengah sedikit Kesini dan aku mau membuat sebuah build Bangunan Oh iya aku lupa mengambil sesuatu barang Dan aku mau pakai batang sparkle Spurge Satu dua tiga empat lima enam tujuh Dan ukuran rumahnya sudah pas Aku gak mau bikin rumah yang terlalu besar Karena agak sedikit repot Jadi aku bikin yang kecil-kecilan aja Yang tingginya cuma lima Ini kan baru dua Tiga empat lima Tiga empat lima Dan kira-kira segini Dan bagian depannya aku mau taruhin beginian Nah Seperti inilah penampakannya Lalu kan ini sudah tingginya kan udah lima disini Sudah cukup tinggi kan Disininya aku mau pakaikan Menggunakan Ini aja kayu Atau ini Buat bagian atasnya Supaya lebih estetik Biar gak polos-polos banget Kalau cuma mau pakai batang kayu biasa kan Gak terlalu unik gitu Dan tengah-tengahnya kita bolongin Kita ganti pakai ini Nah Seperti inilah penampakan kerangka rumah yang akan aku buat Dan sekarang aku mau membuat kotak Untuk panjangnya kira-kira aku mau buat Sepuluh atau sebelas Sebelas aja mungkin Kalau sepuluh terlalu pendek Jadi ini kan kita sudah 3 4 5 6 7 8 9 10 Dan ya kira-kira segini gak terlalu kecil Atau kita tambahin Jadi sebelas Oke lah sebelas aja Biar gak sempit-sempit banget Nanti gak bisa ngapa-ngapain Kalau rumahnya terlalu sempit Dan kita bikin kotak Nah sudah jadi berbentuk kotak Lalu aku bakal naikin ininya Batangnya sebagai kerangka rumahnya Supaya jadi tinggi Nah beginilah penampakannya Kalau kita sudah membuatnya menjadi kotak Dan bagian atasnya ini Aku mau taruhin pakai batang Papan kayu ek Nah seperti inilah jadinya Kalau kita sudah rapetkan Dan by the way aku mau masuk ke dalam Apakah sempit banget Atau Enggak Dan ternyata ini sempit Sempit sekali Tapi gak apa-apa Karena biasanya Karena biasanya kalau rumahnya terlalu besar Gak terlalu estetik Jadi aku mau bikin yang Gak terlalu besar Dan untuk bagian temboknya Aku mau menggunakan Batu batak Dan by the way Ini batak kok Kenapa warnanya Tidak warna merah Setau aku batu batak kan warnanya merah orange gitu Tapi di minecraft ini malah Begini Dan ya keknya aku salah Ini terlalu sempit Sempit banget Jadi aku memutuskan untuk menubanginya Nah menurut aku tadi itu kurang tinggi Karena Terlalu sempit Jadi aku memutuskan untuk Menubanginya dan membuatnya jadi lebih tinggi lagi Kayak aku mau bikin ininya Satu lagi di atas Nah kayak begini Satu dua tiga Empat Nah Untuk bagian tengahnya Seperti biasa Aku bakal kasih ini Dan ya untuk bagian sininya Aku mau pakaikan ini Pakai papan kayu X Seperti tadi Nah seperti inilah penampakannya Kalau sudah jadi bentuk kotak Lalu bagian atasnya Aku mau pakai Kayu ini lagi Hmm Maybe Apakah ini estetik Atau tidak Hmm Tapi kelihatannya agak Aneh Gitu Jadi untuk bagian sampingnya Aku memutuskan untuk Tetap pakai ini Lalu aku mau Temboknya pakai Batu bata lagi Bener kan namanya ini batu bata Nah Batu bata Ternyata benar Dan untuk bagian bawahnya Aku mau rapetin dulu Dan ya seperti inilah tampilannya Kalau sudah Selesai di tembok Bagian bawahnya Dan untuk yang selanjutnya Aku mau Bikin tingkat ke atas Dan untuk bagian bawahnya Aku mau Pakaikan ini Nah Biar estetik gitu Dan untuk ke atas Tingginya Aku mau Hmm Lima lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Dan enam Dan enam Untuk atapnya Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu kita rapatkan Hmm Tidak Tidak Aku mau pakai yang lebih estetik gitu Aku mau pakai Ini Ini aja Ini aja Nah seperti ini Satu Dua Satu Dua Dan untuk bagian tengahnya Aku mau pakai ini aja Nah Agar lebih estetik Dan Selanjutnya Aku mau Membuat kotak dulu Kerangkanya Nah seperti inilah tampilannya Kalau sudah Berbentuk kotak Lalu kita tinggal tembok-tembok aja deh Gampang bukan Mari kita rapatkan Untuk bagian sininya Keatasnya Biar lebih estetik Nggak polos-polos banget Aku bakal pakaiin batu bulat Nah pakai batu bulat Biar lebih berwarna gitu Nggak polosan Kalau polosan kan agak Dikit jelek gitu Jadi Aku memutuskan untuk pakai batu bulat Nah Seperti inilah tampilannya Kalau sudah selesai Membuat Bagian Tembok-temboknya Dan sekarang adalah Bagian membuat atap Inilah yang Tidak aku sukai Karena agak sedikit repot Repot banget malah Nah Kalau aku membuat Atap tuh begini dulu Kayak Semacam Bikin kerangka dulu lah Nah kedua sisinya Dibikin seperti ini Itu Lalu kita panjangkan Kedepan satu Nah setelah sudah Panjang Panjang gini Kita tarik ke belakang Dan Lebihkan satu juga Dan kita Beralih ke sebelah Sampingnya Kita tarik lagi Ke belakang Kita Lebihkan satu Jangan lurus Jangan lurus banget Sama fondasi rumahnya Dan Bagian ke atasnya Adalah bagian paling Tidak menyenangkan Buat aku Karena terlalu Serulit Repot Dan repot banget Nah Membuat Tangga-tangga Ininya loh Agak Merepotkan Beban kehidupan Dan Tapi gak apa-apa Karena inilah Kalau aku main Minecraft Itu rumahnya Cuma kotak Atapnya Biar gak terlalu Repot banget Gitu Nah Seperti inilah Tampilannya Nanti Kita sekarang Mau merapikan dulu Nah Seperti inilah Tampilannya Kalau sudah Jadi Rapi Nah Lalu kita Buat Seperti itu Lagi Di bagian belakang Nah Seperti ini Saatnya Kita merapikan Kita hancur-hancurkan Sampai puas Nah Seperti inilah Tampilannya Kalau sudah Rapi Nah Sudah sedikit Lebih Berbentuk rumah Gitu Dan untuk bagian tengahnya Aku mau Pakaikan Ini Mungkin Nah Hmm Atau Begini Atau kita Pakai warna Putih Biar lebih Estetik Hmm Ya mungkin Aku bakal Pakai warna Putih Dan untuk Bagian belakangnya Kita kasih Itu juga Nah Seperti ini Nah untuk Bagian tengahnya Aku bakalan Pakai batu Bata Kita tarik Ke belakang Sampai jadi Nah Kalau sudah Jadi begini Kita tinggal Merapikan Atapnya Kita mau Menggunakan Tangga Kayu Sparkle Spuce Gimana cara bacanya Aku gak tau Yang penting Intinya Sekarang Aku mau Merapikan Bagian atas Nah Jadi di rumah Kita Tapi bohong Dan sekarang Aku mau Membuat Proses selanjutnya Dan ya Saatnya Sekarang Aku melengkapi Bagian rumah Depannya Dan Mulai dari bawah Bagian bawah Aku mau Naruh lentera Dulu Buat Cahaya Sumber-sumber Cahayanya Kalau gak ada Lentera Gelap Gulita Gak jelas Lenteranya Seperti Besok Aku bakal Taruh Di pojok-pocokan Gitu Biar Estetik Gak Terlalu Sumpek Gak Terlalu Banyak Juga Nah Seperti itu Dan Buat bagian bawahnya Aku mau Hancur-hancurkan Lalu Lalu Nanti Aku bakal Kasih Pake Papan Kayu Ek Biar Indah Aja Gitu Kalau Pake Tanah Gini Kan Belek Nah Jadi Aku mau Ganti Pakai Papan Ek Dan Biasanya Btw Kalau Aku Survival Aku Juga Kalau Membangun Rumah Bahan Dasarnya Paling Cuma Kayu Dan Ponek Batang Dan Juga Batu Karena Mudah Didapatkan Aku Agak Males Kalau Membangun Rumah Menggunakan Bahan-Bahan Yang Rumit Dan Gak Tahu Harus Nyarinya Dimana Apalagi Membangun Rumah Pake Block Diamond Gila Gila Hebat Sudah Susah Nyarinya Dibikin Bangun Rumah Gak Jelas Banget Dan Untuk Bagian Depan Sini Agak Sedikit Aneh Kan Karena Aku Belum Melanjutkannya Dan Khusus Untuk Bagian Depan Aku Mau Pakai Kayu Bukan Kayu Tapi Batu Pakai Batu Ini Dan Kita Naikkan Sampai Ke Atas Nah Seperti Ini Dan Untuk Bagian Depannya Aku Bakal Taruhin Ini Buat Masuk Kedalam Kayak Tangga Tanggan Dan Untuk Bagian Sininya Aku Mau Kasih Pakai Apa Ya Ini Aja Mungkin Biar Enggak Terlalu Polos Kalau Terlalu Polos Biasanya Enggak Terlalu Estetik Nah Begini Dan Untuk Bagian Sininya Aku Mau Taruh Kaca Nah Udah Kelihatan Rumah Rumah Yang Estetik Estetik Dan Yes Buat Bagian Sini Sudah Selesai Dan Buat Bagian Samping Kita Urus Nanti Kita Mau Bagian Atas Sini Dulu Dan Untuk Bagian Atas Aku Bakal Kasih Semacam Apa Ya Aku Juga Bingung Aku Bakal Kasih Ini Aja Mungkin Dan Nggak Terlalu Estetik Jadi Untuk Bagian Sininya Aku Bakal Ganti Pakai Ini Dan Untuk Bagian Tengahnya Aku Pakai Kayu Separce Sepruke Aja Dan Seperti Inilah Tampilannya Jadi Lebih Estetik Sedikit Tapi Gak Gak Apa Walaupun Cuma Dikit Dan Untuk Bagian Depan Hiasannya Aku Mau Pakai Daun Dan Aku Mau Pakai Daun Ini Daun Azalea Berbunga Dan Kita Taruh Depan Dan Untuk Bagian Atasnya Kita Taruhin Pagar Biar Indah Gitu Nah Kan Rumahnya Jadi Lebih Estet Estetik Estetik Banget Gini Aja Kalian Kita Lubang Satu Kan Lebih Indah Gitu Dan Untuk Bagian Atasnya Sini Aku Biasanya Pakai Kayu Atau Batu Aja Begini Simple Untuk Bagian Tengahnya Biar Estetik Aku Pakai Ini Dan Untuk Bagian Sininya Ini Kan Ada Lubang Berlubang Ini Aku Tengahnya Mau kasih Batu Batah Aja Ini Biar Indah Nah Aku Jangan Pagarnya Paket Pagar Ini Aja Biar Jadi Jadi Lebih Indah Dikit Tapi Gak Apa Dan Untuk Selanjutnya Bagian Depan Kita Sudah Selesai Lalu Kita Ke Bagian Belakang Untuk Bagian Belakang Aku Sudah Selesai Dan Bagian Atasnya Ini Kan Masih Kosong Aku Bakal Taruh Apa Ya Mungkin Aku Bakal Kasih Sekat Tengah Tengah Nah Setelah Dikasih Sekat Aku Mau Pakai Yang Ini Dan Untuk Bagian Pagar Mungkin Ya Tidak Apa Kasih Pagar Aja Biar Kelihatan Lebih Unik Dan Setelah Kasih Kita Selesai Memberi Hal Seperti Ini Aku Mau Kasih Ini Di Bagian Bawah Tidak Kita Pakai Ini Aja Nah Selesai Dan Untuk Bagian Sininya Masih Berlubang Aku Mau Taruh In Apa Ya Daun Tidak Tidak Pagar Tidak Kita Ganti Warna Bagarnya Biar Lebih Indah Aku Mau Pakai Warna Yang Lebih Gelap Dan Pakai Ini Aku Gak Tau Namanya Apa Seperti Inilah Tampilannya Dan Selesai Dan Tidak Sampai Disini Doang Dan Aku Bakal Kasih Lebih Banyak Lagi Dan Untuk Bagian Sininya Aku Bakal Buat Semacam Tempat Gitu 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah 8 8 Biar Tidak Terlalu Luas Tapi Ini Terlalu Sempit Jadi 10 Nah Kita Tarik Ke Atas Lagi Lalu Kita Bentuk Kotak Seperti Biasa Nah Ya Sudah Selesai Bentuknya Kotak Untuk Bagian Bawahnya Seperti Biasa Aku Mau Taruh In Seperti Ini Dan Setelah Itu Kita Kasih Taruh Benda Ini Kenapa Ini Tidak Mau Nur Mungkin Agak Keluar Dik Nah Nah Seperti Ini Dan Untuk Bagian Sampingnya Aku Mau Taruh Apa Ya Biar Unik Ini Tidak Untuk Bagian Atasnya Aku Mau Pakai Ini Dan Untuk Bagian Bawahnya Kita Taruh Ini Dan Untuk Bagian Sebelah Sini Kita Panjamin Jadi Seperti Ini Dan Bagian Atasnya Kita Kasih Pagar Pagarnya Kita Ganti Pakai Warna Yang Lebih Cerah Kita Mau Pakai Pagar Betula Nah Seperti Ini Dan Jadi Lebih Indah Dikit Dan Rumput Rumput Kita Tebang Tebangin Dulu Setelah Itu Aku Mau Nembok Dan Tembok Aku Mau Pakai Yang Ini Biar Berbeda Dari Bangunan Rumah Seperti Inilah Tampilan Penampakannya Kalau Sudah Jadi Dan Btw Aku Bagian Atasnya Mau Pakai Papan Kayu Ek Seperti Inilah Penampakannya Kalau Sudah Selesai Dan Untuk Bagian Atasnya Aku Mau Taruhin Apa Ya Untuk Bagian Atas Aku Mau Taruh Pagar Langsung Atau Gini Apakah Ini Estetik Tapi Tidak Jadi Aku Memutuskan Untuk Membangun Bagian Atasnya Menggunakan Ini Lagi Dan Apa Yang Harus Kita Ganti Mungkin Ini Dan Bagian Atasnya Aku Taruhin Ini Biar Indah Kita Taruh Pagar Di Atasnya Jadi Bagian Atas Buat Kalian Yang Tahu Bagian Atasnya Mau Aku Pakai Buat Apa Dan Bagian Atasnya Ini Aku Mau Jadikan Seperti Ruang Tamu Atau Semacamnya Untuk Bagian Atasnya Kursinya Aku Bakal Pilih Pake Warna Yang Lebih Beda Lebih Gelap Karena Lantainya Sudah Cerah Jadi Kita Pakai Kursi Yang Gelap Biar Tidak Menyatu Warnanya Biar Warna Warni Kalau Warnanya Samantar Jelek Dan Untuk Mejanya Aku Bakal Pilih Warna Merah Nah Kita Atur Tata Letaknya Aku Mau Taruh Kursinya Disini Dan Kita Taruh Meja Di Bagian Sininya Dan Kita Taruh Meja Dan Buat Bagian Tengah Mejanya Aku Bakal Kasih Warna Yang Berbeda Biar Unik Aku Mungkin Pakai Warna Kuning Nah Kan Jadi Lebih Indah Gitu Dan Estetik Dipandang Dan Enak Sekali Dilihat Dan Saatnya Kita Menghias Bagian Bagian Samping Dan Bawahnya Itu Yang Pada Bolong Aku Mau Kasihin Pakai Tanah Terus Aku Mau Ambil Ini Terus Aku Juga Mau Taruh Pakai Lampu Nah Itulah Hiasan Yang Akan Kita Pakai Kita Taruh Lenterah Di Pocok Pocok Dan Buat Menghias Bagian Sampingnya Kita Juga Belum Aku Mau Hias Bagian Sampingnya Pakai Ini Tanaman Merambat Dan Sudah Selesai Seperti Ini Aja Nah Dan Untuk Bagian Belakangnya Juga Aku Bakal Mulai Dari Sebelah Sini Mungkin Nah Seperti Ini Aja Jangan Terlalu Rungsep Nanti Terlalu Ramai Jadi Tidak Terlalu Bagus Dan Untuk Bagian Belakangnya Aku Bakal Taruh Apa Ya Di Bagian Sini Mungkin Bagian Belakang Sini Aku Bakal Taruh Semacam Jendela Bagian Bawahnya Kita Taruh Ini Dan Buat Pencahayaan Aku Bakal Kasih Lentera Mungkin Aku Kasih Lentera Di Atas Sini Aja Nah Kan Jadi Indah Sedikit Tapi Tidak Apa Dan Untuk Bagian Sininya Masih Kosong Tapi Aku Biarin Kosong Karena Kalau Terlalu Ramai Nanti Bakal Jelek Gitu Jadi Aku Nggak Kasih Hiasan Terlalu Banyak Disitu Mungkin Aku Bakal Kasih Ini Aja Buat Menambah Keestetikan Mungkin Kita Tambahkan Sedikit Hiasan Berupa Lampu Lentera Dan Dan Jadi Lebih Indah Gitu Kan Nah Untuk Bagian Sininya Masih Kosong Banget Jadi Aku Memutuskan Untuk Membuat Jendela Mungkin Dan Jendelanya Nggak Terlalu Banyak Karena Ini Kan Di Atas Jadi Nggak Terlalu Memerlukan Jendela Yang Penting Bagian Depannya Sudah Ada Jendelanya Kan Aku Udah Buat Tadi Dan Untuk Bagian Sini Aku Mau Pakai Pager Yang Warnanya Gelap Lalu Kita Taruhin Ini Nah Kan Jadi Lebih Indah Dikit Dikit Tapi Nggak Bapak Dan Untuk Bagian Bawah Sini Aku Mau Kasih Kayak Gitu Lagi Nah Selesai Dan Saatnya Kita Menghias Bagian Dalam Rumah Karena Masih Kosong Gitu Dan Belum Dibikinin Tangga Untuk Naik Ke Atas Dan Kita Mulai Dari Bagian Paling Bawah Dan Btw Bagian Depan Rumah Aku Juga Belum Menghias Aku Mau Pakai Pot Bunga Dan Pagar Sudah Ada Kita Cari Bunga Bunga Apa Yang Bagus Ditanam Depan Ini Maksudnya Tempat Tanam Bunga Kuning Merah Biru Biru Kuning Kuning Dan Ya Seperti Inilah Tampilan Bagian Depannya Dan Kita Masuk Kedalam Dan Menghias Bagian Dalam Rumah Tidak Terlalu Sulit Jadi Bagian Sini Aku Mau Kasih Ini Kursi Buat Duduk Tamu Tamu Gitu Dan Aku Lupa Membawa Meja Dan Inilah Meja Disini Dan Untuk Bagian Sininya Aku Mau Kasih Meja Kerajinan Buat Membuat Tempat Semakin Sempit Gitu Udahlah Sempit Banget Jadi Tapi Gak Apa Ini Rumah Yang Sangat Kecil Dan Sempit Sempit Banget Udahlah Biar Begini Aja Udah Yang penting Kita Masih Lewat Sebelah Sini Dan Untuk Naik Ke Atas Udah Berlubang Aku Kira Ini Lubang Dan Kita Lubangi Secara Manual Sendiri Kita Taruh Obot Di Sekitarnya Lalu Kita Pakai Ini Perancah Untuk Naik Ke Atas Jangan Pakai Tangga Biar Lebih Estetik Nah Bagian Atasnya Seperti Ini Dan Masih Luas Di Bagian Atas Kita Kita Taruh Disini Buat Naik Supaya Bisa Melihat Lihat Dan Untuk Bagian Sininya Aku Mau Kasih Lentera Juga Biar Cerah Gitu Rumahnya Nggak Gelap Dan Sininya Sekalian Dan Buat Bagian Atas Ini Aku Mau Jadikan Buat Kamar Sekaligus Dapur Aku Juga Butuh Tempat Tinggal Ini Dan Bagian Sininya Aku Mau Kasih Banner Yang Rapih Banner Banner Bisa Ditumpuk Nggak Bisa Guys Bisa Ditumpuk Banner Banner Kita Sudah Tertumpuk Dan Itu Susah Banget Asal Kalian Tahu Naruh Dan Kenapa Ini Berlubang Karena Ini Berlubang Biar Lebih Estetik Kita Pakain Itu Biar Nggak Sama Warnanya Nah Seperti Ini Kan Jadi Indah Dan Buat Bagian Sininya Aku Mau Jadikan Tempat Tidur Dan Seperti Biasa Aku Bakal Taruh Dua Dan Aku Bakal Kasih Ini Sekaligus Ini Paron Terus Kompor Jangan Terlalu Dekat Kasur Nanti Kebakaran Karena Akan Panas Kalau Kita Tidur Jadi Kita Jauh Jauh Itu Tempat Dan Kita Bakal Kasih Peti Juga Buat Hiasan Dua Nah Jadi Estetik Dan Unik Dan Ya Seperti Inilah Tempatnya Dan Aku Mau Menghias Bagian Luarnya Juga Biar Nggak Seperti Ini Doang Nggak Terlalu Unik Itu Aku Juga Mau Ambil Labu Dan Buat Bagian Luarnya Aku Mau Pakain Ini Di Pocok Pocokan Rumah Biar Kalau Malam Estetik Dan Unik Dan Buat Bagian Sininya Aku Mau Taruh Taruh Labu Tapi Jangan Terlalu Banyak Nanti Nggak Terlalu Unik Kalau Terlalu Banyak Jadi Rungsep Gitu Membosankan Nah Segini Aja Cukup Dan Untuk Bagian Sebelah Sini Masih Kosong Banget Sumpah Tapi Nggak Apa Dan Untuk Bagian Sini Mungkin Aku Bakal Kasih Daun Lagi Biar Lebih Rungsep Gitu Pakai Daun Ini Aja Anjir Daunnya Jelek Banget Nah Jadilah Seperti Ini Rumah Saya Tanpa Pintu Tapi Nggak Apa Kalau Dikasih Pintu Ntar Jadi Jelek Jadi Nggak Usah Pakai Pintu Pintuan Dan Seperti Inilah Rumah Saya Dan Disini Aku Bakal Jadikan Buat Kandang Hewan Gitu Atau Sebagai Garasi Kalau Punya Mobil Kalau Ada Mobil Di Minecraft Aku Bakal Masukin Kesitu Dan Seperti Inilah Tampilan Rumah Mari Kita Review Kita Mulai Dari Bagian Paling Depan Di Bagian Paling Depan Ini Ada Bunga Bungaan Hiasan Dan Ada Lentera Juga Sempit Sumpah Gak Jelas Dan Disini Ada Ruang Tamu Dan Kita Bisa Duduk Di Kursinya Sini Dan Setelah Dari Lantai Satu Kita Naik Lantai Dua Nah Kita Sudah Sampai Liftnya Dan Di Bagian Sini Ada Kamar Dan Dapur Sekaligus Ini Buat Masak Disini Dan Di Bagian Atas Ini Di Kamar Kita Bisa Melihat Pemandangan Indahnya Alam Dunia Ini Dan Sekarang Kita Mau Ke Bagian Belakang Di Atas Dan Di Atas Kita Juga Bisa Melihat Lihat Dan Kalau Mau Bunuh Diri Gampang Banget Nah Seperti Inilah Rumah Saya Mari Kita Mereview Bukannya Tadi Udah Mereview Tapi Gak Apa Dan Begini Tampilannya Nah Nah Seperti Ini Kalau Dari Atas Simple Banget Bukan Dan Bikinnya Tuh Gampang Gak Berjam Jam Tapi Kalau Survival Bikin Ini Dijamin Sulit Banget Apalagi Kalau Masang Atap Paling Benci Aku Main Minecraft Kalau Disuruh Masang Atap Karena Susah Repot Dan Paling Gampang Itu Menurut Aku Nembok Dan Menghias Tapi Lebih Baik Menghias Karena Bisa Asal Asalan Yang penting Kelihatan Indah Gitu Kalau Nembok Kan Harus Rapi Kalau Ngehias Kan Bisa Asal Kita Taruh Dimana Mana Yang penting Kelihatan Indah Dan Hias Segitu Video Dari Aku Dan Tidak Habis Ini Bakal Ada Build Rumah Dari Bang One Stop Craft Jadi Tonton Sampai Selesai Dan Kalian Bisa Nilai Bagus Rumah Aku Atau Rumahnya Bang One Stop Craft One Stop Craft Oke Kita Lanjut ke Video Selanjutnya Next Sub indo by broth3rmax